sang sufi nyolong lagi ya si Lutfi bin Yahya itu ya nyolong sanat al-Qur'an jadi sanat al-Qur'an itu dibelokin sama dia gitu loh selesilahnya itu menjadi ya lagi-lagi balui gitu loh lagi-lagi kepada si Habib ini Habib itu si kepada si Faqih Mokotdam yang orang itu gak ada gitu kan emang hobinya nyolong ngelecengin ngaburin gitu kan terus ngeles gitu loh hobinya tuh bedak belok-belok-belok emang sesuai sama dia sesuai motaknya gitu suka belak-belak-belak-belak kalau ditanya data belok lagi kemana gitu loh emang kaum balu itu apa ya enggak punya prestasi dalam hidupnya gitu jadi ya ngeklaim prestasi orang gitu loh ada karya nggak bisa berkarya ada orang kecuali nyolong gitu loh karyanya tuh karyanya nyolong terus ngeklaim dia yang bikin itu nyolong itu kan gitu ya nyolong merasa memiliki merasa sang penciptanya gitu padahal dia nyolong punya orang gitu loh itu kelakuan balui itu loh kelakuan Habib-Habib itu kelakuannya si Lutfi bin Yahya gitu loh colong gitu kan nyolong badung gitu loh ya yang kayak gini harus ditangkep gitu loh tukang nyolong gitu loh sama kan nyolong kalung sejarah sama-sama nyolong Sufi katanya Sufi Sopi ya Sopi Sopi pay gitu kemana-mana Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati